Rahayu Pak Sugeng Rahayu Pak Beripun kabar ya Pak Alhamdulillah saya Saya sampai menurut Saya tahu saya sudah sekitar 1-2 bulan Ini konsentrasi yang saya berpikir Ini saya berpikir Ini saya meraih undangannya Guru kita Pak Tarno Saya ke acara Surawan Ini saya berpikir Ini saya berpikir Ini saya berpikir Saya ingin mengobrol-ngobrol Panjeningan sepatu-status Ini saya tambahkan pengalaman Saya berpikir Pemirsa Kacanat Jawa Ini saya Lebih tepat pun Sinau sarang-sarang Ini saya berpikir Kulau kepingin semerap Sepatu-status motivasi Kulau Mengenal Jawa Piyambak Nah Nopoto Motivasi ini Panjeningan Melajari Ilmu Jawa Piyambak Kulau kepingin semerap Sepatu-status motivasi Nopoto Nopoto Untuk sharing pengalaman Kulau pribadi Maun panggil Kulau Nopoto Dalam memenuhi keputahan hidup Nopo Profesi Kulau sebagai petani Jadi Kulau selalu bersinergi Utawi selalu mengelola alam Khususipun tanah tegalan Dari situ saya bisa mendapatkan Rezeki Atau kalau Tanah itu saya tanami Saya dapat berkah dari bumi Terus bisa untuk Menghidupi keluarga Bisa untuk PR sekolah anak Bisa untuk belanja sehari-hari Dan lain-lain Saking meriku Pak Kalau Mereka Mereka menurut Menyukur nikmat Jadi kenikmatan saya sehari-hari Dari alam Dari bumi Kalau kita Kalau kita sudah diberkahi Oleh bumi kita Oleh alam kita Terus Cenceng-cenceng Tidak orang keplek Jadi saya jeburi pindah Saya pelajari segedik Ambal segedik Namun saking meriku Kulopatus Panutan Utawi guru Alhamdulillah Panggih Teng Tuban Merikibah Teng Teng Deku lona Tengkebiran Deku Wah Logik Seding Tinggal Youtube Terus penerangan Penerangan Saking Youtube Bia Mbak Niku Ketika Faham Tenjo Bia Mbak Niku Pripun Tengke sekarang ini mengenal mengenal ketuhanan nah saya ingin semerep jendengan awal saya mengutarakan bahwa sepatu status motivasi saya ketika mempelajari ilmu jawab ya mbak nah pripun kiat-kiat pun ketika berseregi dengan alam tersebut jendengan iya kita ingatkan pak kita tutur luhur pendahulu-pendahulu tahu leluhur kita setahun itu sepatu yang nandur bakal ngunduh becek ketitik kalau ketoro berarti ini bang buatin ngunduh pak keluar becek kalau nandur jadi nandurnya ini tidak tidak seperti harapan petani-petani yang sekarang pak kalau sekarang kan harapannya panen kalau kita nandur itu tanpa pamrih pak ya jadi kita usahakan kita tanam terus kita rawat nah berkahnya ya berupa itu tadi pak ngunduh itu ngunduh ngunduh budi kita laku kita oleh alam kalau kita merawat dengan baik ya oke alhamdulillah sampai saat ini panennya selalu selalu berhasil berarti tidak luput dari doyo pengawasan yang gusti pak ya oke jadi kalau mungkin bagi pemula gusti itu masih ada di awang-awang pak ya hmm kalau kita belajar sedikit demi sedikit belajar bareng kita akan mengetahui dengan sendirinya gusti itu sudah kasal iroh teng jiwa rokok gitu banget ini ku wawu pak sukeng kalau betik satu peringatan panjenengan ini akan datus pertanyaan ini ku nyutup ini ku peluangnya beberapa pun becik ke titik kalau ketara terus ingin dengan wawu ini ku artosi pun pun apa mungkin jadi kalau kita berbuat baik kita tidak usah kita mengharapkan dapat imbalan atau hadiah atau pahala tanpa ada pahala tanpa ada imbalan kalau kita ingin berbuat baik kalau kita mampu ya kita berbuat kita berbuat kita berbuat aja kan tanpa membebani atau menambah biaya sedangkan olok ketoro meskipun kita berbuat baik pak kalau ada tendensi atau embel-embel kalau tidak ada hadiah imbalan atau pahala tidak berbuat baik ya ketoro pak pemahaman namun sederhana nonton mawon jadi selagi kita mampu kenapa tidak kita selalu berbuat baik baik itu sesama manusia sesama makhluk begitu pun dengan gusti pak kalau kita berbuat baik kalau hanya mengharapkan imbalan yang lebih baik kita melakukan yang lain aja pak jadi nopong ya basah sehari-hari kalau di lingkup di lingkup masyarakat kulon itu mau ten ikhlas nonton pak tadi pada mau ten ikhlas nonton pak di lingkup jawabannya jawabannya panjang dengan bc ke titik mpc yang mau ten ikhlas gusti sampun kasaliro ini ini apa gusti kampun kasaliro ini mohon maaf karena kita belajar syariat bahasa kulon itu jelas-jelas salah tapi karena kita lebih dari syariat itu mungkin jadi batu pijakan untuk kita berpikir bahwa Gosti sudah Gosti sudah meliputi di dalam diri kita jadi kalau kita mengharapkan perlindungan Gosti itu mungkin pemahaman untuk awal pak ya kalau sudah sedikit demi sedikit belajar kawarroh atau ketauhitan jawa malah kita balik sendiri dengan sendirinya kita berpikiran positif bahwa kita yang harus melindungi Gosti sementara ini pemahaman versi Gosti bersahadat nah disitu kan kita ini kan bersahadat bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah nah ketika kita bersaksi diarahkan kemanakah faham jawa sendiri untuk meletakkan nama Muhammad itu sendiri ke kita kita Pak Suga oke oke pertanyaannya Rade 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 Rotok jeruk oke nah kecuali kan ini nggak usahamun dipelajari oke neger sanin itu yang ini tergelincir konten faham ini tempatkan konten oke oke memang lers Pak tadi saat kita bersahadat waktu kita kecil dulu itu kan kita bersahadat ikror yang seperti kita ucapkan setiap kali kita mau salat kita mau apa aja mau melakukan kegiatan-kegiatan tercantum terus pak bersahadat itu setelah kita mempelajari ketuhanan versi jawa pak ya kita itu menindaklanjuti dari apa yang sudah kita ikrorkan jadi kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan pak ya kalau di jawa itu kan Nur Muhammad Nur Muhammad itu kan cahaya atau pancaran sinar dari Muhammad kalau diwujudkan kita kan wujud kita pribadi itu adalah Nur pak tadi pancaran dari Nur Muhammad mengkatan pak tadi umpami sahadat ikronik bab satu pak ini bab berikutnya tapi kita tidak dalam mempelajari ilmu itu kita jangan terpanjang hanya satu sisi pak ya misalnya kita selesai bab satu kenapa kita gak belajar lagi bab berikutnya cuma disini banyak yang salah paham oke bagi yang hanya mempelajari bab satu kalau kita mempelajari bab lain kita dianggap nyelentang atau gimana itu karena ketidaktahuan mereka maka ketika menyebut Tuhan itu Allah di Jawa sendiri kalau menyebut Tuhan itu kan Allah kan gusti nah perbedaan tentu berikutnya aku nopo ini kan jengan versi ketika di versi Jawa ini gusti ini nopo nah kalau kepingin semerep kersane ketika orang Jawa sendiri menyebut gusti itu tidak disalahkan maksudnya kalau saya nopo nah ini saya kebangin jengan pencerahan ini oke memang kalau belajar agama tertentu Pak ya Tuhan itu Allah gitu Pak ya itu kan tercantum dalam awalan setiap surat Bismillahirrahmanirrahim itu kan hanya salah satu nama Pak dengan menyebut nama Allah pengasih lagi sejatinya kalau kita mau kita mau mengkaji lebih dalam kalau hanya salah satu nama kan berarti ada sebutan atau nama-nama lain bagi yang kurang paham Pak itu biasanya itu sayang ayel-ayelan gontok-gontokan dan poyok-penoyok bagi yang sudah mendalami ketahuitan Jawa untuk apa kita ayel-ayelan untuk apa kita gontok-gontokan untuk apa kita saling berbenaran kalau keagungan yang kita sembah itu sama terus untungnya apa sedangkan Gusti sendiri itu kan perwujudan dari kalau ada yang menyebut Allah ada yang menyebut Elohim ada yang menyebut Tuhan dan lain sebagainya dari nama-nama itu kan tujuannya satu kita menyembah pada keagungan yang sama tapi enggak ada bedanya cuma cara belajarnya aja yang melalui beberapa jurusan sementara sakit keluar utara oke 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 jadi saya siap monggo pak ini kan ketika dengan filosofi terus tata bagi unggah ungguh buddha cewa sendiri dengan perhitungan perhitungan lingkang tersebut ini sakit dikatakan itu sakral dalam artian kan terjawab yang mbak ini kan enten petung terus ini kan katos pon wakil keliwan ini masuk ini nah sedah terus pun ketika kita itu mau masuk ke situ masuk ke untuk belajar ke situ nah nilai-nilai nopos yang terkandung dalam petung jawa nih wau nah sedangkan dengan kemajuan zaman sak menikau pak sungguh dengan teknologi yang sangat canggih dan perhitungan perhitungan di luar nalar tapi johoh sendiri bertahan dengan dengan perhitungan katos wau nah nopo ditupun disampaikan tentang petung jawa sendiri kangge perilaku keseharian menurut pemahaman selaku petani semua hari semua pasaran diciptakan baik semua hari semua pasaran memang diciptakan oleh penciptanya itu penciptanya kan jelas Tuhan melalui poro wasis dan poro wiku yang disampaikan kepada zaman raja-raja dahulu sehingga sampai hari ini masih kita lestarikan tugas kita sebagai manusia utam ini pun pulau petani dari semua yang baik-baik itu kita hendaknya mencari yang terbaik buat kita menurut versi kegiatannya apa satu misal kalau ini tasik ngugemi walaupun di lingkungan kita sudah banyak yang melupakan kayak mulai tandur cok bakal tandur mulai cok bakal metik itu kan kita pakai pakem jadi meskipun kita tidak pakai cok bakal kita tetap panen meskipun kita tidak pakai wewet kita tetap panen bedanya kita kan mensyukuri aja pak tadi mensyukuri atas keberkahan alam pada kita keberkahan Tuhan yang diberikan kita melalui alam terus kalau kita diberkahi kan manfaatnya lebih daripada yang tidak pakai wewet tidak pakai metek tadi meskipun tidak di weweti ya tetap aja pak kalau dirawat ya panen meskipun kita dipetik ya tetap aja panen bedanya kalau kita sudah mempelajari kemarin terus tidak melakukan itu terus tidak ada bedanya pak antara yang belajar antara yang bersyukur dan kufur saya memilih jalur yang selalu mensyukuri rahmat alam makatan pak nah nopadiku suatu pengalaman ini panjenengan ketika melanggar bawa patangan katakanlah dintan iki keda enggak enggak dilaksanakan nopadiku tapi nilaksanakan apakah niku benar-benar terwujud nopadik pak sudah beberapa kali saya bersama adik saya itu saya tidak bisa mengucap cuma saya hanya niteni setiap kegiatan yang dimulai pada hari-hari tertentu pak yang katakanlah itu hari kurang baik berakhir dengan kehancuran misalnya mulai tanam berambang mulai tanam padi mulai tanam jagung dan sebagainya kalau hari-hari tertentu yang yang dianggap menurut petung jawa itu pantangan dan mereka tidak tidak mengerti atau tidak mau tanya atau ngebubingong berakhir dengan kegagalan misalnya tanam berambang dengan modal sekian juta ya tidak akan panen jadi itu tidak tidak hanya sekali pak berulang-ulang buka roti juga demikian buka warung mie ayam kita hanya tidak berani mengucap karena mereka sudah tanya pada orang kemungkinan yang ditanya itu kurang paham tadi hari itu pun dipakai untuk memulai sesuatu dan akhirnya juga gagal jadi istilah yang nombong petung ini kalau dikambing saya itu titen jadi harus titen jadi apal ngetepal bahasanya kampung tapi hari-hari yang sebagai pantang itu sudah apal ngetepal nge-nge-nge makatan enggak sampai iku kan ketika iku mela 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 datang petong apakah ada hari-hari tertentu ataukah setiap orang itu punya perbedaan di hari satu jaya dan naasnya untuk versi tanaman atau untuk orang misalnya kan iku masuk ke masalah wau jendengan menerangkan ketika kita ngawur dalam artian menanam benih itu ngawur dan ketika ngawur itu pas dengan hari naas dan hasilnya itu kurang maksimal nah apa niku setiap orang niku beda atau memang hari itu hari naas atau hari kurang baik untuk tanam oke selalu maaf maksudnya dengan pak ada hari-hari yang naas untuk semua orang itu ada pak misalnya hari pangkerman kayak yang kemarin pergantian tahun itu pak ada pak hari pangkerman saya kira masyarakat jawa sudah akrab dengan kata-kata pangkerman terus ada naas lagi kalau di kampung saya itu namanya tujuh pati pak tujuh pati itu menuju ke pati ke arah pati menuju kegagalan jadi kita harus menghafal hari-hari begitu kalau untuk hari naas untuk pribadi atau individu itu tergantung dari hari jayanya seperti yang diajarkan guru kita itu setiap orang itu mempunyai hari naas dan itu sifatnya untuk pribadi pribadi kalau sifatnya untuk umum ya misal satu contoh tujuh pati atau pangkerman megaten pak ini kan jendekan sepat mau tujuh pati maksudnya pun disebuti pak setiap hari-hari yang masuk dalam tujuh pati itu pak kalau untuk memulai sesuatu ya kurang kurang maksimal atau kurang bagus atau menuju ke gagalan oh enggak maksudnya kan gini pak ketika membicarakan tujuh pati tadi berhitungan itu itu kan meliputi untuk semua orang untuk semua orang itu diambil dari hari apa itu untuk pengalaman supaya kita yang muda-muda ini lebih tahu dan mau belajar bahwa sesungguhnya Jawa itu punya kearifan lokal yang sangat luar biasa kan bukan berarti kalau saya berceritai karena saya merasa belajar lebih awal bukan karena saya merasa lebih pintar kita mulai dengan hari Jumat kalau Jumat itu kita mau mulai sesuatu harus selain hari Jumat pagi Jumat pagi terus kalau Sabtu kita harus menghindari sedapat mungkin menghindari hari Sabtu lagi Sabtu lagi dan Jumat Sabtu Sabtu pon Sabtu pon mohon maaf Sabtu pon sama Jumat Jumatnya wagi kalau minggunya dapat mungkin kita menghindari hari Minggu Pahing kalau Seninnya kita menghindari hari Senin lagi kalau Selasa gila menghindari hari Selasa Kliwon untuk Rabu dan Kamis itu tidak ada tujuh pati memang namanya tujuh tapi tujuh itu bukan perhatian itu cuma ada lima hari jadi cuma ada lima hari dalam 35 hari dan pasaran yang kita sedapat mungkin sebagai petani untuk tidak memulai sesuatu kecuali kita sudah memulai hari sebelumnya kalau rutinitas tidak apa-apa mohon maaf ini kan berdasarkan pengalaman pengalaman sebagai petani yang perlu Pak kalau sharing tentang gerukasana Jawa ini kersana sami-sami tatas kajian bukan berarti yang memulai hari itu terus gagal tidak Pak ya kurang maksimal semua itu yang ditentukan oleh usaha kita enggak 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 enggak